bertemu lagi di channel necitekno dalam video kali ini saya akan membagikan cara kompres file vdf menjadi 150kb secara online tanpa aplikasi nah sebagai contoh disini saya dia memiliki file vdf berukuran 16mb kemudian kita kompres menjadi 150kb gitu ya nah oke kita langsung saja ke bagian websitenya disini saya menggunakan website yang namanya v7 kompres vdf nah nanti untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi nah jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya gitu ya nah oke setelah masuk ke bagian websitenya disini ada tombol pilih vdf ini ya pilih vdf kita klik tombol pilih vdf ini kemudian pilih vdf yang akan di kompres menjadi 150kb nah sebagai contoh saya akan menggunakan file vdf ini ya ukurannya sekitar 16mb kita pilih dan kemudian tekan tombol open nah maka file pdfnya akan langsung muncul di bagian halaman utama websitenya disini ya nah disini ada keterangan ukuran aslinya yaitu 16mb ya perhatikan kemudian bagaimana cara mengubahnya agar menjadi 150kb nah disini di bagian ukuran pdf ya disini masukkan 150 150 ini ya perhatikan masukkan 150 nah nah kemudian tekan tombol kompres untuk memulai memproses file-nya kita klik ya nah tunggu hingga proses kompresnya selesai nah perhatikan disini ukurannya ukuran hasilnya yaitu 146kb nah berarti tidak tepat ya tidak tepat berada di angka 150 nah bagaimana cara agar hasilnya 150 nah berarti pada bagian ukuran pdf ini kita tambahkan 154 gini ya karena tadi kan hasilnya 146 ya berarti kurang 4kb ya nah berarti kita tambahkan disini menjadi 154kb gitu kita coba ya kita coba kompres lagi kemudian tunggu hingga prosesnya selesai gitu ya oke kita tunggu nah perhatikan hasilnya sudah tepat berada di angka 150 kb ini ya perhatikan nah gitu kemudian disini ada setelah setelah ukurannya tepat berada di angka 150kb nah teman-teman bisa menambahkan nama untuk file-nya misalkan disini file baru misalnya kita beri nama file tdf-nya kemudian simpan hasilnya bagaimana cara menyimpan hasilnya nah teman-teman tinggal klik saja tombol download ini ini ya tekan tombol download untuk menyimpan hasilnya kita klik nah maka file-nya akan langsung terdownload disini perhatikan ukurannya 150kb kita coba buka ya filenya nah ini dia hasilnya nah ini ya kemudian kita coba cek ya cek ukurannya apakah sudah tepat nah ini ya ini ukurannya sudah tepat berada di angka 150kb nah gitu jadi itu adalah cara untuk mengkonfres file pdf menjadi 150kb secara online tanpa aplikasi oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya terima kasih 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 terima kasih